Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sepatu second biar kita tetap semangat tetap kita tetap jualan tuh ini hari spesial aku pingin ngajak kalian ke tokonya Juragan Lelong ini kalo di Pontianak sebutan nama second tuh Lelong ya sebutannya gatau kalo di kota kalian tuh apa itu nama sebutan second tuh coba sebutkan di komen ya tulis di komen nanti biar gak kelamaan langsung gauh ke tokonya Juragan ya ini jaraknya lumayan ya dari Bandelero ke tokonya Juragan ini lumayan nih mending kalian ikuti biar kita tau nih lokasinya tokonya Juragan ini gimana nih biar gak ketinggalan let's go Alhamdulillah kita coba ngajak bentuk let's go alhamdulillah kita udah sampai ternyata cuman satu menit ya jarak dari bandelero ke tokonya ini nih ternyata nih lolex second brand sebelum kita ketemu onernya kita cek dulu isi dalamnya isi sepatu-sepatunya kita cek biar kalian nggak penasaran nanti kalau ada kalian yang taksir kalian langsung bisa ke Instagramnya lolex second brand let's go Om apa kabar ini dia ya ini dia onernya lolex second brand ini biar kalian tahu ya ini susah nih susah diajak ngopi nih diajak ngopi diajak ngopi susah karena kesibukan beliau nih ya susah nah ini mumpung ada waktu kita tanya-tanya tips suksesnya seorang lolex second brand ini juragan ya juragan lelong kalau bahasa kerennya Pontianak itu nama second tuh lelong nggak tahu kalau kontak kalian nih gimana nih om lolex siap gimana gimana pak ya awal merintisnya karir second lolex ini gimana nih kalau nggak salah nih dari tahun 2014 ya kalau nggak salah ya ya 2014 akhir jadi memang awal mula kita itu pertama kali saya ayah pribadi itu buka lelong itu pertama ngampar lebih jalan di jalan jadi ngampar lebih jalan nanti saya bisa kasih fotonya masih ada kenalannya jadi setelah itu baru saya buka di rumah di halaman rumah terus perlahan-perlahan saya buka toko kecil lah di sambas terus beberapa kali pindah sampai akhirnya saya kasih buka di Pontianak dan berjalan sampai sekarang itu sambas tuh kalau dari Pontianak tuh sekitar 7 jam ya Om ya ya sekitar 6-7 jam berjalanan darat ya betul-betul-betul Kabupaten Sambas itu berapa tahun itu itu di sambas kurang lebih 4 tahun sampai 2016 baru pindah baru pindah monjana ya 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 itu berarti proses proses yang dilewati tuh penuh rintangan dan cobaan dong ya ini kasih tip dong om buat auto-pemulaan Ini kan kalau yang ingin berusaha second ini kan pasti banyak menemukan rintangan cobaan Om Lolek ini kan udah terbiasalah makan garam kalau udah masalah rintangan cobaan itu udah terbiasa Ini kita coba lihat ya tips dari Om Lolek ini buat auto pemulaannya gimana ini Ya mungkin kalau kita dengar untuk para entrepreneur di luar sana banyak sekali motivasi yang bisa kita ambil ya Tapi untuk di dalam dunia second ini memang selain mental juga kita perlu ada knowledge Pengetahuan terhadap produk kita Terus karena rentan sekali dengan tanda putih Kalau kita gak ada knowledge tadi kita gak tau mulai dari seri sebarang tersebut Original fact membandingkannya dan segala macem kan Nah jadi memang harus ada knowledge pertama mental harus yang kuat Dan kita memang harus takut sih Harus lebih bulat ya seperti itu sih Dan yang gak terlepas dari itu memang kita harus setuju Itu inti ya inti kita penjaga itu ketujuran itu ya Om Lolek Ketujuran itu inti suksesnya tadi ya Ya tapi well selain itu semua yang kita bisa dapat dari motivator manapun bahasa itu Yang penting kita harus punya rasa bersyukur yang tinggi Rasa bersyukur yang tinggi Berapapun nilai ini kita harus patut syukuri Cobaan masalah atau suatu yang bersifat positif pun kita harus semuanya harus kita syukuri Ini keren ya teman-teman ya motivasi kita buat usaha sepatu second nih Ini keren nih ya biar kita tetap semangat Biar kita tetap jualan terus Ini kan banyak yang teman-teman yang baru-baru ikutan VO Baru yang mau merintis usaha ini kan kadang bingung Bang gimana nih kok biar cara pemutarannya kencang Terus cara marketingnya gimana nih bang aku sebagai auto pemula nih kok Kalau menurut Om Lolek ini gimana nih buat teman-teman kita yang auto pemula ini Maksudnya untuk putaran-putaran barangnya ya Pendualannya gimana gitu Saya selalu mengingatkan ke teman-teman ya untuk dan saya khususnya untuk saya pribadi Bahwa kita dagang ini tidak perlu pakai strategi saling menjatuhkan harga Nah ada yang baru-baru memulai ya kita namanya kita masih seller baru tanda kutip Kita harus jual murah dulu Tetapi tidak selamanya selalu seperti itu strateginya Karena kan ada opsi lain seperti kita harus punya nilai entertain di dalam lapak kita Kita harus punya konten berari Jadi ada sesuatu hal yang menarik dari lapak kita walaupun kita baru Dan terlebih dari itu harus rajin-rajin masuk grup Belajar harus membangun relasi antar seller apalagi kita baru Harus banyak belajar dari yang lama-lama juga membangun relasi lah Komunikasi itu penting berarti ya Penting sekali Berarti harus sering gaul ya sama teman-teman lu ya Miseng gaul ya Miseng gaul Miseng gaul Sebenarnya miseng gaul Kalau menurut pribadi aku lah ya Ini pribadi aku sendiri Gak tau kalau teman-teman yang lainnya gimana menurut pandangan tentang lowlight second brand ya Kalau pribadi aku ini lowlight second brand ini Itu king of the lelang ya King of light the lelang di instagram ya Jadi kalian kalau ingin nyari-nyari sepatu lelang Itu kalian langsung bisa ke instagramnya lowlight second brand Nih beliau nih Kalau udah lelang ini pasti malam Itu kalian antengin aja terus tuh Kalau malam itu Beliau pasti lelang nih murah-murah Itu gimana tuh om ya Ini kan kalau kayak buat saya pribadi Buat teman-teman yang ingin nyoba belajar lelang level lelang di instagram Itu kan Awal itu kan pasti ada triknya itu Kalau om lowlight itu sendiri gimana itu awal-awal Sampai sekarang bisa saya akui jadi king of the lelang Gak lah maksudnya Gak lah Banyak lah di luar sana yang bisa lelang juga Tapi untuk kita membuat suatu konten lelang secara live itu Memang macam-macam cara orang sih ya Macam-macam cara orang itu Tapi kalau saya lebih ke keluarga Lebih ke keluarga Jadi viewer saya siapapun itu Saya selalu usaha untuk mereka masuk ke dalam ruang likut yang saya bentuk tadi Waktu live itu momentumnya Seperti ada unsur kedekatan Ada unsur kedekatan tadi Jadi Ya maklum kita tadi Karena live itu kan kita monolog ya guys ya Jadi Kita harus pinter bicara Kita harus memang Selalu menemukan apa pembahasan yang akan kita bahas di saat live itu Tidak perlu terpaku pada sepatu Mungkin kita bisa sambil edukasi Kita bisa sembari ngobrol dengan para viewer kita yang macam-macam itu Jadi memang Kita ngebentuk gitu loh Jadi Kita ada patentingnya disini gitu Yes Kurang lebih sih disini Wah Itu kita dapat tips 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 mahal ya Dari lolek Ini juragan nih Ya siap Om begini om Ini teman-teman pada nanyaan terutama dari pribadi om ya Ini apa sih yang mendorong lolek nih Berani buka cabang di Jakarta nih Sedangkan kita kan tau lah ya Jakarta itu pusat bisnis terbesar di Indonesia Cuman Kita juga tau Persaingan bisnis di Jakarta itu juga besar Tapi Sekelas lolek second brand nih bisa bersaing Bisa berani bersaing di Jakarta nih gimana tuh Apa yang pikir lolek bermotivasi buka cabang di Jakarta nih Ya kenapa tidak 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 Nah tapi Alasan saya memang Pertama kali Untuk berpikiran buka di Jakarta Ibu Gonta memang Ya saya keluar dari zona nyaman saya Oh zona nyaman Ya Jadi kita keluar dari comfort zone kita Terlebih lagi memang pertama kita survei itu Bahwa customer kita itu pun Top number one memang dari Jabodetabek Seperti itu Jadi peluangnya Ada Kita bisa realisasikan Ya insya Allah Teman-teman seller di Jakarta juga Saudara kita semua Jadi mereka juga support gitu Ya intinya kita balik lagi sih om Maksudnya kita harus Harus Yakin lah bahwa kita Dimanapun Rumi dipijak Disitu Langit kita jujur Mantap Oke Ini terbaik ini ya Kota mana lagi Jadiin jalan Wah Amin 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 Kita selalu doain ya Amin 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 Supaya Allah oleh sikap-sikap tersebar di seluruh Indonesia Amin amin Ya Allah ya Ya ada rencana om Ya Sebenarnya pasti Pasti ya Pasti ada Insya Allah Itu sebenarnya 2020 ini kalau Ya tapi kita punya rencana Tapi Allah nantikan seperti sekarang lagi ada pandemi Sebelumnya kita punya target di 2020 ini om Untuk buka di tempat lain di kota lain Cuma ya mungkin tertahan sementara lah Insya Allah nanti kita akan coba di 2021 Itu bakalan ada di kota lain juga Kota besar Tapi itu belum bisa diisial Masih tau sekarang gitu Yang jelas Ya bisa pantengin channel bandelero Untuk dapatkan informasi lolab berikutnya Seperti itu Pokoknya kita doain ya Semoga om lolab tetap sehat lol Biar usahanya tetap lancar jaya Ini kesempatan buat kalian yang ingin Comment ingin request Di kota kalian yang ingin dibukakan storenya Lolek Cabangnya Itu kalian langsung bisa komen di video ini ya Lolek Tolong dong buka di Bandung Buka di Surabaya dong om lolab Nah itu terus di komen ya Ini mudah-mudahan dong Lolek Bisa terlaksana semuanya di cabangnya seluruh Indonesia Amin Biar bisa sama kayak Indomarin dan Alpapan Amin Amin So Pantengin terus channel youtube Bandelero Karena aku akan terlalu mengunjungi seller-seller top Indonesia Dan kalian bisa request seller-seller mana yang bakal enak kunjungi nih Kalian bisa tulis di komen nih seller-seller mana nih Terutama poncenak dulu ya Habis poncenak kita kumpas habis Honor-honornya nih tip-tip suksesnya nih Baru kita tour ke Jawa kemana-mana kita hadir ya Nah Thank you thank you Nah ini terakhir nih Kasih dong Motivasi buat temen-temen Terutama buat saya untuk pemula buat temen-temen yang untuk pemula nih sebagai Perniagaan perdagangan sepatu bekas ini gimana dong motivasinya om Ya Saya cuma mau nyampaikan kepada temen-temen Ya sebenernya tidak ada pemula dan ini saya juga pun yang merasa masih baru di dunia bersekenan lah ya Dan saya juga masih terus belajar Selalu terus belajar ingin menjadi lebih baik Terus buat temen-temen juga jangan tau kalah mental Juga harus kuncinya kita kalau bersyukur dalam melakukan sesuatu hal insya Allah akan ikhlas Dan sesuatu yang kita pekerjakan akan mendapatkan hasil yang maksimal Gitu ya temen-temen ya Terlepas dari kayak kita harus belajar knowledge dan lain-lain itu udah input di dalam situ semua Saya cuma bisa bilang selain mental memang kita harus bersyukur apa yang kita kerjakan Ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ya Mudah-mudahan kita semua dikasih kesehatan keberkahan dalam perniagaan Amin Amin Terima kasih buat semua temen-temen yang udah nonton video ini Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan Saya Badul Ero dan Oleg mohon dimaafkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih